dan ini adalah sebelum rambut aku dicat gitu ya guys dan ini rambutnya dan setelah kering kayak gini tuh warnanya aku suka banget sama warnanya dia itu kayak merata gitu di bagian depan dan juga samping Hai welcome to my channel sore skania so hari ini aku mewarnai rambut menggunakan Garnier color natural ultra color jadi ini adalah pewarna rambut yang ada color brush permula dan ini aku beli seharga Rp46.000 dan aku pilih warna 7,3 golden brown ya guys dan warnanya kayak gini dan dia ini ada punya warna lain yaitu coklat coklat gelap hitam ada warna biru ada warna pink beri gitu dan juga ada warna merah jadi tergantung kalian kalian pilih yang mana warnanya sesuai selera kalian dan di dalamnya sudah ada krim pewarna cream developer terus ada conditioner dan sarung tangan tapi minusnya enggak ada dapat sisir ya guys dan ini formula baru Garnier memberikan warna intense dengan color brush permula yang diperkaya dengan olive avocado dan almond oil yang mempertahankan warna sekaligus menutrisir rambut berlibet ya gua pokoknya warnanya ini kaya dan intens berkilau alami gitu pokoknya rambut halus dan wanginya harum dan kalau kalian misalnya buka ini kotaknya itu udah dapat ini ya guys ini itu adalah untuk yang memberikan warna kepada rambut kita ini netonya 50 gram dan bentukannya kayak gini dan ini ada si batas gitu untuk kalian mengeluarkan produknya setengah atau full ya guys dan di bagian tutupnya ini kalian bisa gunain untuk mengeluarkan si produknya beginilah pokoknya ya dan ini adalah cream developer jadinya adalah kaya bisa dimix gitu sama krim pewarna yang tadi biar itu hasilnya keluar warnanya dan juga kalian dapat buku petunjuk kayak gini modelannya dan di dalam buku petunjuk ini itu ya guys terdapat conditionernya yang kecil kayak gini nah ini nanti fungsinya untuk setelah kalian udah warnain kalian pakai ini supaya rambutnya lembut terus juga dapat sarung tangan kayak gini sarung tangannya tapi minusnya nggak dapat yang namanya sisi rambutnya jadi kalian harus belinya terpisah dan ini buku petunjuknya sangat lengkap banget cara penggunaannya dan dapat apa aja itu sudah dijelasin di sini ya guys jadi gampang gitu ya cara pakenya dan ini adalah di dalam kotaknya kayak gini tuh semua isinya yang pertama aku siapin yang namanya mangkok dulu jadi mangkoknya terserah aja ya guys kalian mangkok kaca ataupun plastik misalkan ini aku beli sisirnya seharga 3500 jadi sisirnya ini khusus untuk ngecat rambut dan ini adalah sebelum rambut aku dicat gitu ya guys dan ini rambutnya masih virgin gitu ya guys sebelum diwarnain yang pertama ini aku mengeluarkan produk yaitu krim pewarnanya jadi ini tutupnya kalian gunain aja ada ujungnya buat mencet di bagian menutupnya kayak gitu supaya keluar cairannya gitu ya guys dan ini aku pencet aja tuh ya dan dia itu warnanya kayak putih gitu dan ini aku pencet sampai habis sampai full jadi aku enggak sisain ya guys jadi aku mengeluarkan semua isi produknya sampai nggak tersisa terus ini tuh ya aku campur juga sama cream developer nah ini penting banget supaya warnanya itu bisa keluar kalian bisa lihat sendiri ini tuh kayak warnanya beda gitu antara kedua cream tadi kalau cream developer itu warnanya putih kalau cream warna rambut itu warnanya krem ya guys dan ini aku aduk menggunakan sisir yang tadi ya sampai rata aduknya dan hasilnya kayak gini dan aku aduk lagi ya gitu ya guys dan ini aku udah pakai sarung tangannya sampai rata lah pokoknya ngaduknya dan juga kalian siapin yang namanya handuk kecil jadi fungsi handuk ini tuh untuk melindungi di bagian leher kalian supaya enggak belepotan gitu ya dan juga aku ikat di bagian depannya supaya dia enggak geser dan langkah pertama aku ngecat di bagian termudah dulu yaitu bagian samping-samping di bagian kepala aku kayak gini sambil aku sisir sambil aku sikat gitu ya guys dan juga aku di bagian depan kayak gini ikatnya dan mewarnai nya gitu ya dengan perlahan dengan penuh rasa cinta gitu ya guys dan ini aku di bagian samping lagi jadi aku depan dulu ya baru belakang tapi kalau misalnya kalian ada yang bantuin kalian bisa belakang dulu baru di depan dan ini adalah hasilnya setelah aku ngecatnya di belakang kayak gini juga ya dan ini aku sikat lagi dan aku tambahin lagi dan ditunggu selama 30 menit ya guys kalau aku sih lebih 30 menit ya supaya warnanya lebih keluar dan juga lebih kayak merata gitu dan ini adalah hasilnya setelah aku keramas ya guys jadi warna coklatnya kayak gini tuh ya jadi kayak belum terlihat gitu warnanya dan setelah kalian keramas kalian gunain yang namanya cream conditioner yang dikasih di dalam boxnya tadi yang kayak gini dan ini warna putih dan harum banget dan aku aplikasikan aja ke rambut aku ya guys sampai ke belakang gitu dan ini sambil aku sisir ya supaya dia agak kering gitu dan didiamin 1-2 menit ya guys baru kalian bilas dan ini adalah hasilnya setelah aku melakukan keramas yang kedua kali dan kalau misalnya belum kering rambutnya itu kayak kurang kelihatan gitu warnanya dan setelah kering kayak gini tuh warnanya aku suka banget sama warnanya dia itu kayak merata gitu di bagian depan dan juga samping dan rambut jadi halus dan juga harum ya guys tapi sayangnya di bagian belakang kurang rata gitu jadi kayak gak terang gitu di bagian belakangnya tapi secara keseruhan aku suka banget dan klaimnya sangat-sangat benar gitu ya guys warnanya nyata di rambut yang gelap dan ini warna 7,3 recommended banget dan kayaknya segitu aja videonya semoga kalian suka bermanfaat dan juga bermanfaat see you next review berikutnya